Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya Ditambahkan rejekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua Mengenai PKH hari ini Yaitu mengenai bantuan PKH atau pencairan PKH tahap 4 2021 Selamat kepada 2100 KPM PKH dan BPNT Hari ini saldo PKH atau BPNT Sudah bisa mulai ditarik tunai dengan cara ini Nah bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus video ini jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Dan nanti di bulan Desember akan ada kejutan giveaway dari kami Bagi teman-teman yang setia Oleh karena itu simak terus video-video yang kami upload Dan jangan lupa selalu memberikan komentarnya Karena nanti akan diundi dari video yang paling banyak jumlah komentar Dan jumlah tombol like-nya Dan supaya tidak ketinggalan informasinya Nah teman-teman semua Ada info PKH hari ini Bagi para KPM Baik itu PKH dan BPNT Info PKH terbaru hari ini bagi para KPM Terkait pencairan PKH dan BPNT Ada informasi gembira untuk KPM PKH dan BPNT Bahwasannya PIKS akan segera cair Bantuan PKH tahap 4 Atau pencairan PKH tahap 4 2021 Dan bantuan BPNT untuk daerah yang diuji coba dengan sistem digital KPM PKH dan BPNT kategori ini Tidak lagi menggunakan kartu KKS Mulai pada tanggal 10 November 2021 ini Dan daerah yang diuji coba Tetap di 7 daerah kota atau kabupaten Meliputi daerah Jakarta Utara Kurtai Kartanegara Tasik Malaya Daerah Kupang Jayapura Pulau Elimandar Dan daerah Bengkulu Utara Akan tetapi tidak semua KPM Ini diuji coba ya teman-teman Hanya ada sekitar 2.100 KPM Dari ketujuh kabupaten tersebut Dan kemungkinan tiap kabupaten itu Ada 400 KPM yang diuji coba Untuk pencairan sistem digital Atau pencairan bansos tanpa kartu KKS ini Nah bagi KPM PKH atau BPNT Yang menjalani uji coba pencairan bansos secara digital ini Mulai pada hari Rabu ini Pada tanggal 10 November Ini sudah bisa ya melakukan Penarikan saldo bantuan PKH tahap 4 Ataupun saldo BPNT Jika saldo tersebut sudah masuk pada hari ini Atau di hari-hari berikutnya Jadi bagi 2.100 KPM PKH atau BPNT ini Sudah bisa ya melakukan Penarikan saldo secara digital Jika sudah ada saldo yang masuk ke dalam rekeningnya Dengan cara menggunakan handphonenya Atau dengan cara biometrik Yaitu di foto wajahnya di agen yang memiliki scan biometrik tersebut Jadi bagi KPM PKH maupun KPM BPNT yang kategori ini Tidak usah lagi membawa kartu KKSnya Ke Ewarong untuk membelanjakan saldo bantuan PKH atau BPNTnya Ini bisa dicairkan lewat HP Android saja Bahkan handphone jadul pun sudah bisa Asalkan di daerahnya itu sudah masuk sinyal telepon selular Dan bagi KPM yang tidak mempunyai HP Ini bisa dicairkan dengan cara scan KTP ya Dan wajahnya di Ewarong ataupun di warung mana saja Nah demikian info bantuan PKH hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa ya tekan tombol like-nya Dan silahkan di share di media sosial teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman 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 Terima kasih.